Baik, selamat datang kembali pada mata kuliah jaringan komputer 2. Pada pertemuan yang pertama, kita akan membahas mengenai desain local area network materi yang diambil dari web 1, sisi ENAIS, Urija 3. Baik, pada tema berikut, ditampilkan sebuah hierarchical network model dimana disini terdiri dari 3 buah layer yang paling atas, ini yang pertama ini yang terdiri dengan layer core atau empty, kemudian di bawahnya ada 2 seri di nomor 2 ada layer distribution kemudian yang terakhir adalah layer access nah, paling bawah layer access kita lihat disini adalah tempat perangkat terhubung, perangkat air terhubung misalnya PC kemudian printer, IP, telepon dan lain sebagainya jadi pada layer access perangkat-perangkat yang biasa kita pakai akan terhubung kemudian di atasnya ada tadi ada layer distribution ini adalah satu layer yang fungsinya untuk mendistribusikan suatu network oke, jadi pada layer distribution ini tidak ada perangkat-perangkat yang terhubung jadi tidak sama dengan layer access tadi disini perangkat yang dipakai oleh user itu langsung terhubung ke switch sedangkan di layer distribution yang terhubung adalah switch lain misalnya di distribusi yang satu disini ada satu switch distribusi yang dua ada dua buah switch S2 dan juga S3 dan pada distribusi yang tiga ada S4 dan juga S5 jadi sifat dari distribusi yang layer ini adalah untuk membagi jaringan untuk jalur distribusinya supaya lebih efektif dan efisien kemudian pada layer yang paling atas yang kita sebut dengan layer inti core ini adalah layer yang fungsinya nanti menghubungkan satu network dengan network yang lain oke jadi di layer core disini ada C1 kemudian dia hubung ke switch sorry ke router R1 kemudian ada switch C2 dia terhubung ke router R2 nah fungsinya adalah penambung layer ini adalah koneksi ya dia koneksi ke network lain jadi disini akan ada satu profesor oke jadi ini adalah model network yang disebut dengan model network hierarchy dimana pada design toclaring network kita membagi perangkat-perangkat terdiri atas tiga layer yang paling bawah layer akses dimana semua perangkat akan terhubung ke layer akses end user kemudian diatasnya ada layer distribution dan yang terakhir adalah layer core oke di gambarnya kita juga bisa melihat antara C1 dengan C2 disini ada dua buah link ya ini ada link biasanya tujuannya ini adalah untuk meningkatkan kapasiti oke karena biasanya traffic data antara C1 dan C2 itu sangat tinggi dibandingkan dengan traffic pada layer distribution sama layer akses sehingga disini dibutuhkan beberapa link untuk meningkatkan kapasiti meningkatkan bandwidth jadi ya antara C1 dengan C2 nah kenapa model networknya hierarchical oke ini tentunya tadi di awal kita tidak tinggung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas jalur data dari satu node 7 node yang lain jadi pada score layer ini kita lihat akan ada rangkat switch dan router tadi dia diinginkan dia punya speed yang tinggi karena ini menjadi backboard dari network yang nantinya akan menghubungkan satu network ke network yang lain kemudian high key available and redundant artinya adalah ketersediaan harus tinggi dan juga dia harus mampu segera recovery kalau terjadi satu problem atau masalah pada link kemudian yang ketiga adalah hand connect to internet resources dia bisa terhubung ke resource internet karena tadi dia tujuan di isi core layer adalah menghubungkan satu network dengan network yang lain nah kemudian yang berikutnya adalah distribution layer ini fungsinya adalah aggregate data agregasi data dari access layer menuju core layer kemudian dia juga bisa melakukan fungsi routing dia juga melakukan fungsi routing pada bilan bilan disini adalah virtual lokal area network nanti akan kita bahas mengenai bilan kemudian yang ketiga tadi yang kita sebut dengan layer access ini adalah interfacing dengan perangkat akhir dimana di dalamnya ada router switch ada bridge dan juga point jadi tujuan dari layer access adalah connecting devices to the network jadi semua perangkat perangkat akhir yang biasanya dipakai oleh pengguna terhubung ke layer access jadi model network hierarchical ini adalah satu model yang sangat efektif dan efisien memiliki evaluabilitas yang tinggi kemudian juga diharapkan latihan redundansinya juga rendah seperti itu oke ini adalah benefitnya tadi saya sudah singgung sedikit jadi yang pertama adalah scalability oke scalability jadi mudah untuk mengexpan jaringan menjadi jaringan yang lebih besar kemudian yang kedua adalah redundansi kemudian ada performance link aggregation bitman speed ya allow near wire speed to out the network jadi ini performance dari segi kapasitenya tinggi kemudian dari segi latensinya rendah misalnya kalau drive-nya sangat padat pekan ada beberapa link link aggregation antara switch jadi kita lihat misalnya ini ada sebuah switch misalnya trafficnya sangat padat ya hanya satu link yang bisa kita tambah linknya jadi ini yang kita sebut link aggregation sehingga komunikasinya menjadi double jadi komunikasi antara switch satu dengan switch dua menjadi double kemudian yang berikutnya adalah benefit dari herasiker model ini adalah security port security dan access jadi pada layer access kita dimudahkan untuk menerapkan pengamanan port jadi dimudahkan untuk melakukan pengamanan port pada layer access dan demikian juga halnya untuk layer distribution layer port kemudian benefit berikutnya adalah manageability yang konsentensi between layer max management simple kemudian yang akhir adalah maintainability memudahkan untuk melakukan maintenance tidak ada satu permasalahan pada sebuah link tanpa mempengaruhi network atau performansi network secara perlukan nah kalau kita lihat gambar yang tadi sehingga dihasilkan benefit-benefit pada model heratical tadi mulai dari scalability redundancy maintainability dan reliability maka model heratical prinsipnya adalah seperti pada gambar disini kita lihat ada misalnya dari C1 disini dia terhubung ke D1 selain itu C2 juga terhubung ke D1 artinya apa artinya traffic data print dari D1 bisa dilewat C1 atau nanti bisa lewat C2 disini kita lihat prinsip misalnya tadi redundancy maintainability jadi manakala misalnya link dari D1 ke C1 ini ada problem disini error maka nanti frame datanya bisa dilewat melalui jalur D1 ke C2 sehingga pada model ini kita lihat misalnya S1 dia terhubung ke D1 kemudian dia juga terhubung ke D2 S2 juga terhubung ke D1 dan ini juga terhubung ke D2 kemudian S3 terhubung ke D1 dan ini juga terhubung ke D2 demikian halnya disini S4 terhubung ke D3 dan juga terhubung ke D4 S5 juga sama S6 sama juga di layer distribution D3 misalnya ini terhubung ke C2 dan selain itu juga terhubung ke C1 jadi ini adalah prinsip design local network yang mungkin diberikan benefit yang sudah bahas beberapa term atau istilah yang lain yang terkait tentang desain local atau network yang pertama adalah network diameter kita lihat disini yang dimaksud dengan network diameter adalah jumlah switch yang dilalui jumlah switch yang dilalui ketika melakukan pengitman data dari dua buah titik yang disebut dengan network diameter kalau misalnya dari misalnya ini ada PCA dia mau kirim ke B terus dia lewat dua buah switch seperti ini berarti ini kita sebut network diameter 2 kemudian kalau misalnya dia mau kirim ke C misalnya dia ada sebuah case lagi disini ada C A ke C network diameternya sama dengan 3 A ke B network diameter sama dengan 2 oke kemudian bandwidth aggregation bandwidthnya di 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 adalah bandwidth kemudian yang ketiga adalah redundant links ya tadi di gambar ada redundant links yang memungkinkan para recovery lebih cepat ya manakala ada satu link yang putus maka segera bisa digentikan oleh link yang lain seperti itu oke untuk pembagian network ya ini akan lebih detail waktu kita bahas mengenai virtual network biasanya memang network nya dibagi menjadi voice network video network dan juga network dimana ini tujuannya adalah efisiensi dan efektivitas supaya performance pada network lebih stabil oke apa fitur apa fitur yang harus ada pada masing-masing layer yang pertama untuk layer access beberapa fitur yang harus ada kita lihat adalah port security vlan kemudian ada port pass internet dan 3 internet karena bisa saja si end user atau client itu ada yang support internet kemudian ada juga misalnya client hanya support 3 internet jadi ini harusnya ada dua-duanya kemudian yang berikutnya adalah power over internet power over internet ini memungkinkan client mendukung kejaringan tanpa dia harus punya power external sendiri jadi tidak perlu punya power supply sendiri jadi power nya di peroleh dari kabel internet kemudian berikutnya adalah feature link aggregation kemudian quality of services nah kemudian untuk distribution layer beberapa fitur yang harus saya sedia adalah support layer 3 kemudian high forwarding rate karena biasanya delay distribution juga bisa terjadi proses routing kemudian giga internet atau 10 giga internet component kemudian security policy yaitu access control list jadi disini ada satu metode untuk pengaturan traffic kemudian ada link aggregation dan juga quality of services selanjutnya kita lihat fitur pada layer access pada layer sorry pada layer ini yang perlu ada adalah dia support layer 3 dari high jauh forwarding rate kemudian hit or 10 hit error component di aggregation dan quality service normalnya kalau kita mendesain lain tentunya spesifikasi dari C1 C2 ini harus lebih tinggi daripada D1 D2 lebih tinggi daripada S1 S2 jadi C1 C2 ini harus lebih tinggi dari segi quality dibandingkan D1 D2 kemudian D1 D2 ini lebih tinggi daripada S1 S2 S3 baik saya kira itu yang bisa kita bahas mengenai land design terima kasih untuk perhatiannya sampai ketemu pada sesi berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati